PEMBICARA 1 Video tawuran antara siswa sekolah dasar negeri 2 Nyangkowek dan sekolah dasar negeri 1 Purwasari yang berdurasi 36 detik saling membawa senjata tajam berupa celurit, gir yang diikat tali, dan bambu. Bahkan satu kelompok dibantu siswa SMP hingga berjumlah 15 orang melawan 5 orang. Lantaran tidak terima aksi mereka berujung janjian untuk melakukan tawuran di lokasi lapangan yang disepakati. Pihak sekolah langsung melakukan musyawarah agar aksi tawuran tidak terjadi kembali. Pihaknya akan melakukan pembinaan bagi siswa yang terlibat sebagai bentuk sanksi. Di antaranya siswa harus diantar dan dijemput orang tua, memberikan pekerjaan rumah agar anak memiliki kesibukan, edukasi, keagamaan, serta membatasi pergaulan dengan rekan sekolahnya yang sudah duduk di bangku SMP. Kepala SD Negeri 2 Nyangkowek, Jailani, mengungkapkan pihaknya mengaku kaget dengan video yang tersebar di media sosial. Karena sebelum video diketahui oleh publik, sudah dilakukan musyawarah oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Purwasari, Yus Winaria, mengungkapkan, bagi siswa yang lima orang melakukan aksi tawuran, akan diberikan kesibukan di rumah maupun pembekalan di sekolah. Kasih Kesiswaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Unang Hidayat, mengatakan, dalam musyawarah yang dihadiri oleh kedua pihak sekolah, orang tua murid dan sejumlah siswa SD maupun SMP yang terlibat tawuran, bersepakat untuk berdamai dan tidak membawa kerana hukum. Hari Sabtunya, kami menelusuri di mana barbuk tersebut ada dan kami peroleh barbuk. Sehingga pada hari Minggu kami langsung melakukan tindakan dengan mengundang seluruh orang tua pelaku untuk hadis di hari Senin. Jadi anak-anak harus diantar dan dijemput orang tua di hari Senin. Kemudian kita kumpul dan ada komitmen dengan orang tua SD 2. Komitmen yang pertama, bahwa selama satu bulan penuh, anak-anak harus diantar dan dijemput orang tua. Hal ini yang merupakan bagian dari kita dunia pendidikan dan melakukan PPK pendidikan karakter anak yang sudah kita lakukan. Sehingga saya pindah ke SMP dari sini maupun ke Kudua Sari Sabtu, kita lakukan. Sehingga butuh penangani anak-anak sekarang yang lima orang, itu ya kita lakukan antisipasi. Sehingga kita lakukan perjanjian dengan orang tua selain diantar jemput, guru juga diindruksikan membawa sebuah catatan kecil. Ini adalah pertemuan terakhir, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan masalah yang terjadi di anak-anak kita di SD 2, NKOEK dan SMP yang bermaksa di Sabtu. Kesimpulnya adalah bahwa masalah dianggap selesai sampai di sini tidak dibawa ke ranah hukum. Tapi pembinaan terus berjalan oleh pihak polsek, sekolah, oleh orang tua, kemudian ada pembentukan Satgas PPK, kemudian diadakan pertemuan kedua pihak untuk perdamaian. Kemudian akan dilanjutkan nanti komunikasi dengan polisi, pembinaan ke sekolah, khusus untuk anak-anak yang terlibat. Aksi tawuran yang dilakukan siswa sekolah dasar tersebut sangat memprihatinkan. Pihak kepolisian pun akan melakukan patroli dan memberikan edukasi kedisiplinan agar kejadian tersebut tidak kembali terulang. Budi Setiawan, Bandung TV